Oke, selamat sore untuk Pak Wayu Aji dan teman-teman yang mungkin melihat rekaman kali ini. Kami dari kelompok 2 ingin sharing tentang apa yang telah kami buat mengenai topik transmission electron microscope. Nah, ini ada kelompok kami dari kelompok 2, terdiri dari saya sendiri, Vian, Royhan, Sarah, Muhammad Sardiansa, dan juga Triutami Fahmi Putri. Nah, kurang lebih outline yang akan kami bahas hari ini adalah bagaimana tem itu bekerja, lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari tem itu, lalu ada recent updates atau bagaimana tem itu digunakan dan bagaimana perkembangannya hari-hari ini gitu ya. Apakah ada modifikasi atau upgrade yang terbaru dan segala macemnya. Yang keempat adalah kami akan menampilkan beberapa study case yang terjadi pada tem dan juga mungkin aplikasinya. Oke, mungkin akan langsung dimulai aja. Yang pertama, bagaimana sih sebenarnya basic principle atau working principle dari tem ini gitu ya. Nah, seperti namanya, tem itu disingkatkan Transmission Electron Microscope. Artinya, ini adalah sebuah alat mikroskopi yang memanfaatkan transmisi dari elektron terhadap sampel dan di mana transmisi ini nanti akan ditangkap oleh reseptor yang akan meng-image atau yang akan menggambarkan nanti apa yang mau diamati. Nah, kalau di sem itu kan dia akan dipantulin ya. Ada berbagai macam panturan elektron gitu ya, tapi kalau di tem itu dia ditembusin. Nah, oleh karena itu, karena dia harus ditembusin, salah satu ciri khas dari tem ini ya, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik dan proper adalah sampel yang akan digunakan itu harus super tipis gitu. Sehingga nanti dia bisa tembus ke dalamnya. Nah, untuk komponennya sendiri, seperti yang bisa dilihat di gambar, itu ada power source yang akan nanti meng-ignite gitu ya, filament atau elektron gun bisa dibilang ya. Yang di mana elektron gun ini kurang lebih sama lah dengan elektron gun yang terdapat pada scanning electron microscope. Nah, yang berbeda mungkin di sini adalah bagaimana gambar itu dihasilkan ya. Dia, di bawahnya itu terdapat beberapa komponen seperti dua macam lensa. Yang pertama adalah magnetic lens itu untuk meneruskan dan membuat elektron beam yang pas gitu ya, yang nantinya akan berperan gitu untuk meng-image atau menembak si sampelnya. Dan yang kedua adalah projection lens ini untuk mengarahkan beam yang telah tertransmisi ke sampel untuk ditangkap oleh imaging plate-nya. Kayak gitu. Karena nanti berbagai macam beam yang ditangkap, yang diteruskan, dan juga posisi penerimanya itu akan mempengaruhi bagaimana si image itu terbentuk. Nah, bagaimana si imaging systemnya itu ada tiga. Yang pertama itu pada saat incident beam yang diteruskan oleh lens gitu ya, dia itu lurus dan tidak terdifraksi gitu ya, sehingga yang ditangkap oleh si objective aperture-nya itu adalah sinar yang lurus gitu, yang direct gitu ya. Dan yang ditangkap juga merupakan beam yang direct, bukan yang diffracted. Nah, itu akan menghasilkan image yang dinamakan dengan bright field kayak gitu. Nanti contoh-contohnya akan ditampilkan di selanjutnya. Nah, selanjutnya kalau ada bright ada dark ya. Nah, dark field itu adalah ketika yang diterima oleh aperture-nya itu ya, atau imaging-nya itu adalah diffracted beam-nya. Nah, masalahnya di sini ada dua macam nih. Yang pertama adalah ketika diffracted beam-nya ini berasal dari direct beam yang tidak di-tilt gitu. Artinya ya yang ke-tilt adalah dianya gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan image dark field yang juga dia ter-tilt gitu. Nah, dark field yang lain adalah ketika dia terhasilkan dari incident beam yang dia di-tilt, sehingga diffracted beam itu dia tidak ke-tilt, alias lurus gitu ya, searah atau sejajar dengan si optic axis-nya, sehingga yang bisa dihasilkan walaupun dia dark field, tapi dia setipe oleh yang bright field tadi, atau yang biasa disebut dengan center dark field. Nah, mungkin untuk contohnya akan saya perlihatkan. Nah, ini contoh yang dapat dilihat ya. Di gambar sebelah kiri ini ada perbandingan untuk dark field dan bright field, di mana kedua-duanya ini dipakai untuk melihat mikrostruktur. Nah, yang di gambar sebelah kiri itu, yang gambar sebelah kirinya lagi, itu adalah gambar dari bright field gitu ya, dan yang kanannya dark field. Nah, tapi kesamaan dari kedua ini adalah yang diterima pada imager gitu ya, itu bukan sinar yang di-tilt gitu, melainkan sinar yang direct gitu ya, baik diffracted beam-nya maupun direct beam-nya. Sehingga yang diperoleh oleh image sistemnya itu, dia berupa centered gitu. Sorry. Berupa centered, baikpun dark field ataupun bright field. Sehingga yang dilihat atau outputnya adalah bagaimana susunan mikrostruktur atau susunan sesungguhnya dari si material tersebut. Sementara, kalau kita mau lihat contohnya nih ya, yang sebelah kanan itu kan juga salah satu dark field yang lain, tapi dark field-nya itu yang bukan yang centered gitu ya, bukan yang centered, sehingga yang terlihat itu lebih ke arah susunan arah dari kristalnya. Kita lihat ini ada arah 010 dan segala macemnya. Nah, itulah tiga image sistem yang dapat dihasilkan oleh transmisi elektronikroskop pada umumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelebihan dan kekurangan dari instrumen mikroskopi ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada advantage dan disadvantage dari TEM itu sendiri. Oke, boleh di next. Advantage atau kelebihan dari TEM, di sini sudah saya rangkum ada enam. Yang pertama itu, ini powerful banget nih magnification-nya dan resolusinya itu sangat-sangat tinggi, sampai satu juta kali. Jadi, perbesaran itu sangat tinggi, sehingga apabila melihat suatu sampel itu, dia benar-benar bisa sampai ke atomnya. Kemudian ini memiliki aplikasi yang luas dan dapat digunakan dalam berbagai bidang. Kemudian yang ketiga itu dapat memberikan informasi tentang struktur, elemen, dan juga senyawa, karena tadi yaitu powerful magnification. Kemudian dapat menghasilkan informasi fitur permukaan bentuk, ukuran, dan juga struktur. Kemudian yang kelima itu ada TEM ini dapat dikompensikan juga dengan EDS dan EELS, memberikan informasi unsur dan ikatan atom, dan yang terakhir itu dapat menghasilkan gambar dengan kualitas tinggi dan detail. Ini juga merujuk kepada perbesarannya tadi. Boleh di next. Lanjut ke sebenarnya ada disadvantage juga nih untuk TEM ini sendiri. Yang pertama, karena tadi perbesarannya sangat bagus, kualitasnya bagus, tapi dia ini sangat besar nih ukuran dari alatnya itu juga, terus juga cenderung lebih mahal. Kemudian ini membutuhkan preparasi sampel yang baik dan artefak potensial dihasilkan saat preparasi sampel. Jadi kan itu harus kayak nipisin sampel gitu kan, makanya harus membutuhkan preparasi sampel yang baik. Kalau enggak ya bakal patah atau apapun itu. Dan bisa jadi enggak terbaca. Kemudian yang ketiga, membutuhkan perawatan khusus, karena sangat sensitif terhadap getaran mekanis, fluktuasi, medan elektron magnetik. Jadi emang harus benar-benar orang yang udah punya skill untuk bisa mengoperasikan TEM ini. Kemudian yang keempat, sama yang udah saya bilangin tadi. Kemudian yang kelima, hasilnya itu gambarnya itu hitam putih. Jadi enggak berwarna gitu. Kemudian yang terakhir, itu ada sampel terbatas pada yang transparan elektron dan juga mampu mentolerin ruang vakum dan cukup kecil agar buat. Seperti itu. Kemudian di next. Nah, mungkin ini perbandingan TEM sama TEM, karena emang sering dibandingin. Yang mana di sini ada beberapa parameter, kalau untuk TEM itu sendiri itu, dia itu Stanford Scanning Electron Microscope. Kalau TEM itu, dia itu transmisi elektron. Kemudian lanjut ke elektron beam. Beam gunakan scattered atau refleks elektron. Kalau misalnya untuk TEM ini transmisi elektron. Kemudian untuk analisisnya itu, dilakukan ini pada sampel permukaan. Kalau ini sampai struktur eternal yang sudah saya bilangkan tadi. Kemudian dari image-nya sendiri ini berbentuk TEM ini 3D. Kalau yang TEM ini 2D, karena tadi kan dia di dalam. Kemudian magnification ini sampai, kalau untuk TEM ini maksimal, terus perbesaran sampai 2 milion. Kalau misalnya TEM ini sampai 50 jenis itu sangat-sangat besar. Dan dari solusinya ini bisa dilihat, kalau untuk TEM ini 0,4 nanometer, dan untuk TEM ini 0,05 nanometer. Oke, kemudian di next. Oke, selanjutnya terkait present updates dari transmission electron microscope. Boleh di next. Nah, jadi perkembangan yang pertama itu ada yang namanya Integrated Differential Face Contrast Scanning Transmission Electron Microscopy, atau yang bisa kita singkat IDP System. Nah, jadi kenapa sih ada updates ini? Jadi kan ketika pakai TEM itu, energi dari elektron beam itu memungkinkan adanya kerusakan dari si sampel, terutama untuk sampel-sampel biomolekul, dan juga sampel yang memang sensitif terhadap elektron beam. Seperti itu. Nah, jadi untuk IDP System ini, updates-nya adalah dia memungkinkan direct imaging untuk sampel yang non-magnetik, serta memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan TEM. Nah, dia juga menggunakan potensial elektrostatik atom, jadi keseluruhan elektron itu digunakan dalam melakukan imaging atau pengindraannya. Nah, jadi karena seluruh elektron itu digunakan, maka sinyal yang dialirkan itu menjadi semakin banyak dengan intensitas penyinaran yang sama. Jadi, energi yang diberikan itu bisa digilang lebih sederhana, lebih sedikit, dengan intensitas yang sama. Jadinya dia dapat menghindarkan dari kerusakan sampel, dan juga image kontrasnya menjadi lebih tinggi. Boleh di next? Oke, nah selanjutnya ada updates yang berikutnya, dan namanya cryo-electron mikroskopi. Nah, ini ditemukan tahun 2017, dan penempatnya itu Jacques dan kawan-kawan, dia mendapatkan Nobel di tahun itu atas ketemuan ini. Nah, jadi cryo-EM ini, dia berguna untuk biomolekul application. Nah, jadi pada cryo-EM, sampel yang digunakan itu dalam kondisi beku, dan energi elektron yang digunakan lebih jentel. Jadi, sebenarnya pada prinsipnya cryo-EM ini awalnya adalah TEM. Prinsip dasarnya adalah TEM, kemudian IDP system. Jadi, cryo-EM adalah peningkatan dari keduanya. Seperti itu. Nah, jadi melalui cryo-EM ini, kita dapat melihat bagaimana pergerakan dan juga interaksi dari molekul-molekul. Nah, jadi salah satu contohnya, itu digunakan kemarin saat ada virus COVID-19, di mana TEM ini dia digunakan, cryo-EM ini digunakan untuk mempelajari struktur dari trimers, jenis-jenis atau varian dari SARS-CoV. Nah, jadi lewat cryo-EM ini bisa dipahami bagaimana sifat-sifat dari varian-varian SARS-CoV, kemudian bisa dipahami juga fungsi dan juga antigenic properties dari virus tersebut. Boleh di next. Nah, ini yang terakhir, kenapa cryo-EM itu berbeda sih dari TEM, apa yang membedakan. Jadi, yang pertama, TEM itu sample preparation. Dia membutuhkan bantuan fixating atau staining aids. Dan biasanya sample preparation ini, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, juga lebih rumit. Nah, kemudian di cryo-EM, dia menggunakan flash atau jet freezing untuk membekukan sampelnya tanpa bantuan staining aids. Kemudian di TEM itu, dia menggunakan cellular imaging-nya, contohnya yang biasanya diamati itu adalah physical, dan dia bisa menampilkan informasi struktur organel cell, tapi dengan resolusi yang limited. Nah, pada cryo-EM, karena dia tidak menggunakan staining aids, jadi dia lebih high resolution, dan biasanya bisa digunakan untuk mengamati kompleks yang besar ataupun yang hanya tersedia dalam jumlah yang kecil dan kompleks dengan kristal yang tidak mungkin cukup. Nah, di antara kedua ini, sebelumnya TEM memang dijelaskan lebih mahal. Tapi jika dibandingkan cryo-EM, maka TEM itu dia lebih sederhana alat-alatnya dan juga lebih murah, seperti itu. Oke, selanjutnya boleh berlanjutkan oleh teman saya. Oke, yang terakhir kita masuk ke study case. Perkenalkan dulu nama saya, Emrean Dewi Putra. Bisa dilihat saja. Oke, jadi dari kelompok kami sendiri, sudah mengambil dua jenis study case. Untuk study case yang pertama, ini ada judulnya, Aten study of Fe3 plus X, CO3-X, Ti2, dengan X-nya penilai 0, 1, 2, dan 3 pada intermetallic alloy. Ini bisa dilihat sendiri untuk penulisnya siapa dan tahunnya siapa. Bisa gini. Nah, jadi untuk pendahuan dari jurnal yang saya baca, jadi yang pertama itu study team ini dilakukan pada intermetallic ogam tanah jarang, yaitu Fe3 plus X, CO3-X, dan Ti2, dengan nilai X, 0, 1, 2, dan 3, untuk melihat struktur kristalnya. Nah, paduan ini telah terbukti memiliki sifat anisotropi magnetik yang tinggi. Senyawa intermetallic utama baru-baru ini dilaporkan memiliki fasa heksagonal dengan pace group-nya senilai 4,6 meter kuadrat. Nah, study ini mengungkapkan bahwa senyawa utama milik Lef C14 atau Fe2 Ti itu dikelilingi oleh tipe Alpha Fe kristal sebagai fasa sekunder dalam paduan logam tanah jarang tadi. Nah, sesuai dengan Fe3, yang sesuai dengan Fe Ti dan Fe Co Ti diagram fasa. Nah, selain menggunakan analisis menggunakan TEM, jurnalnya juga menggunakan teknik-teknik lain seperti SID, IDS, high resolution TEM, dan XRD untuk mengkarakterisasi intermetallic logam dalam paduan logam tanah jarang. Jadi, untuk material dan metod, jadi sampel dengan komposisi nominal Fe3 plus X, Cu3 min X, Ti2 dengan nilai X0, 1, 2, dan 3 dibuat menggunakan metode peleburan busur konvensional yang diikuti oleh proses melt spinning. Nah, paduan dengan komposisi yang dirancang tadi akan disiapkan menggunakan proses peleburan busur. Proses ini berlangsung berulang-ulang sebanyak 5 kali untuk memastikan agar tiket kehomogenitasannya tinggi, agar bisa dianalisis lebih lanjut. Terus, the arse melted alloy tadi yang sudah dipanasin berulang secara 5 kali akan dicairkan kembali dengan tabung kuarsa yang diinjeksikan gas argon, lalu diinjeksikan kembali ke permukaan roda tembaga yang berputar dengan kecepatan sekitar 57 meter per second yang bertujuan untuk proses cooling secara non-equilibrium untuk membentuk ribons. Nah, ribons ini yang akan nantinya diamati di mikroskopi, kira-kira seperti itu bisa di mix. Nah, untuk sample preparation, jadi seperti yang sudah disebutin juga tadi, untuk kekurangan dari time, dia membutuhkan sample preparation. Jadi, ribons tadi yang sudah kita dapetin tadi, itu merupakan sample dari percobaan kita pada kali ini. Jadi, sample nanti akan dilakukan proses cutting hingga ukurannya kira-kira mencapai 2 mm, lalu akan diamplas atau digilin mekanis, lalu akan dilanjutkan proses policing hingga ukurannya kurang dari 30 mikron milimeter, lalu akan dimonting. Mounting ini menggunakan ceuring dengan diameter 3,05 mm, lalu setelah dimonting baru akan diobservasi dengan proses milling. Nah, proses policing ini bertujuan untuk transparansi elektron menggunakan gatan Pips 2 di bawah kondisi berkas ion argon pada kecepatan sekitar 4 kV, dengan sudut mulai dari 10 derajat, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, turun menjadi 6 derajat. Bisa di next? Nah, untuk selanjutnya tadi, sesuai yang saya bilang bahwa eksperimen ini enggak cuma membahas tentang time saja, tapi untuk memastikan bahwa makanya dari itu membutuhkan proses-proses lain seperti SAED, High Resolution Time yang dilakukan pada Thermo Fisher Scientific atau bekas FAI yang dilengkapi dengan kamera CCD gatan Oreos. Nah, mikroskop ini beroperasi pada 200 kV dan dilengkapi dengan Double Tail Folder Time. Nah, fasa kristal intermetallic ini pertama kali diperiksa oleh SAED dan EDS dulu, lalu setelah itu akan dipelajari lebih lanjut menggunakan High Resolution Time yang hasilnya sendiri akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, ini untuk hasil. Yang pertama ada hasil menggunakan time pada paduan logam tanah jarang tadi. Jadi bisa dilihat ini ada gambar, ini menunjukkan morfologi tipikal mikrosutur logam tanah jarang. Nah, jadi di gambar itu ada yang gambar yang dikasih tanda panah, ada yang nggak dikasih tanda panah. Kalau yang nggak dikasih tanda panah, itu merupakan ukuran putir yang lebih besar yang kita anggap sebagai senyawa utama atau matriks dari logam tanah jarang ini. Lalu ukuran yang lebih kecil, itu yang bisa dilihat di ada tanda panah merah, itu merupakan fasa secondary atau fasa kedua yang timbul dari proses pembentukan logam tanah jarang ini. Nah, paduan logam tanah jarang ini, yang butiran utama tadi, itu ukurannya mencapai 1 mikron meter. Sedangkan untuk pada logam referensinya, yaitu F3CO3TI2, ukuran utamanya sekitar 100 nanometer. Jadi ada perbedaan antara sampel yang kita pakai dengan sampel referensi. Oke, ini untuk proses tambahan tadi, selain time juga dilakukan analisis EDS, kira-kira untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel, jadi intinya pada nilai Fe3 plus XCO3-XTI2, di mana X-nya bernilai 0, 1, dan 2, itu akan terbentuk fasa sekunder yang kaya akan FeCO, sedangkan untuk saat X-nya bernilai 3, akan terbentuk fasa sekunder yang kaya Fe. Cuma kita enggak fokus di hasil EDS, jadi bisa dilihat saja. Lanjut, ini untuk sampel aloi logam tanah jarang ini, bisa dilihat pada gambar, itu bahwa intinya tidak memberikan info yang signifikan, kecuali adanya perbedaan ukuran butir tadi, antara butir utama dan juga butir yang kecil yang bisa dilihat di tanda panah merah. Nah, oleh karena itu, analisa ini dilakukan kepada sampel referensi tadi, referensi awal dengan varian struktur LEF, C14 atau Fe2TI. Nah, yang seperti saya bilang tadi, fase logam referensi ini merupakan logam yang diusulkan oleh penulis, yaitu Zang et al, dengan komposisi seperti pada presentasi. Lanjut, ini juga ada analisis menggunakan tipe-tipe yang lain, yaitu menggunakan analisis di struktur kristalnya. Jadi, pada gambar 5 ini menunjukkan struktur kristal tipe referensi yang tadi, Fe3, CO3TI2, yang dibandingkan dengan LEF tipe C4 plus. Jadi, kalau kita anggap Fe dan CO itu adalah sama, maksudnya sama struktur kristalnya, sama gambarnya juga, maka struktur Fe3, CO3TI2 ini dapat dilihat sebagai dua unit sel dari struktur LEF C14 Fe2T. Jadi, intinya gambar A merupakan, jadi intinya gambar B merupakan dua kali gambar A, kira-kira seperti itu. Nah, atom Ti diganti dengan atom Fe pada posisi cermin, lalu C parameter dalam struktur tipe Fe3, CO3TI2 adalah dua kali lipat dari parameter dari struktur LEF C14 Fe2TI yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, lanjut. Ini juga dilanjutkan dengan proses high resolution time, digunakan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut bahwa senyawa utama yang akan diturut ini memiliki struktur kristal yang sama dengan LEF C14 di paduan referensi tadi. Itu ada gambar 8 yang gambar atas itu menunjukkan gambar high resolution time dari senyawa utama dalam paduan Fe3, CO3TI2 dengan pola FFT yang diberikan sebagai insight. Lalu, untuk gambar 8B itu merupakan senyawa utama juga dalam paduan yang sama, cuma dibuat dalam bentuk inverse, jadi kayak kebalikan dari gambar A. Lalu, gambar high resolution time pada gambar 8 ini bisa langsung ditafsirkan dengan proyeksi gambar 9. Jadi, gambar 8 dan gambar 9 bisa kita tarik kesimpulan bahwa adanya potensi elektrostatik peta varian pada LEF C14 seperti pada gambar 9. Bisa di mix? Lanjut, untuk hasil yang selanjutnya, untuk ini menggunakan, bisa dilihat di keterangan gambar, menggunakan eksperimental difraktogram untuk program Fe3, CO3TI2. Jadi, hasilnya paduan ini terutama terdiri dari komponen intermetallic hexagonal pound dan sejumlah kecil dari fasa tipe alpha FE yang kaya akan FE pastinya, sesuai dengan analisis TEM dan EDS yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya dengan parameter kisi heksagonal, bernilai A sama dengan B sama dengan 4,781 Armstrong dan juga nilai C sekian yang bisa dilihat pada presentasi. Lalu, analisis XRD ini lebih seperti varian LEF C14 dari struktur yang diusulkan di awal. Kira-kira seperti itu. Bisa di next? Oke, jadi untuk kesimpulan dari studi ini adalah bahwa studi ini memberikan rincian tentang analisis struktural pada paduan intermetallic bebas tanah jarang yaitu Fe3 plus X, CO3 bit X, Ti2 dengan X bernilai 0, 1, 2, dan 3 maaf, itu harusnya ada 3 yang telah dibuktikan memiliki potensi anisotropi magnetik yang tinggi yang dibuktikan dengan hasil-hasil percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, hasil-hasil tersebut yaitu menggunakan SAED, EDS, High Resolution Time, dan juga XRD menunjukkan bahwa varian LEF C14 sebagai senyawa utama ini dikelilingi oleh sekunder tipe alpha FE yang kaya FE dalam paduan logam tanah jarang tersebut. Nah, sesuai dengan diagram fasa FETI dan FECOTI bahwa varian LEF C14 ini kehilangan simetri 63 sumbu ulir akibat pencampuran FE dengan CO dan juga FE dengan TI situs atom dibandingkan dengan struktur LEF C18 asli dengan ruang grup senilai 463 per MMC. Kira-kira seperti itu untuk study case yang pertama. Nah, untuk study case yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tertutami. Di sini saya akan melanjutkan mengenai proses study case atau bagaimana cara kita mengaplikasikan TEM dalam berbagai hal. Nah, setelah tadi membahas mengenai logam, sebenarnya aplikasi dari TEM itu sendiri bisa diaplikasikan dalam bentuk untuk kesehatan. Nah, di sini saya mengambil referensi jurnal yang berjudul Nanoscale Structural Authorization in Cancer Cell to Assess Anticancerous Drug Effectiveness in Ovarian Cancer Treatment Using TEM Imaging. Jadi, di sini fokusnya itu intinya kita mau menggunakan si mikroskop TEM ini bagaimana caranya dia bisa mengukur efektivitas dari obat kanker di ovarium. Boleh di naik? Nah, berikut ini memulakan pendaulannya di mana jurnal ini itu mempelajari efek dari obat anti-kanker terutama yang terjadi kankernya itu di dalam sel tumor ovarium. Nah, di sini kenapa kita harus menggunakan TEM? Karena di sini kita mau mengeman tahu nih, kira-kira setelah kanker itu diberikan obat akan ada perubahan berskala nano. Dan skala nano ini nantinya bisa diukur menggunakan mikroskop TEM dan nantinya hasil dari mikroskop TEM ini akan dihitung menggunakan metode IPR. Untuk aplikasi mikroskop TEM itu sendiri, di sini bisa kita lihat kalau ternyata pertumbuhan sial kanker itu bentuknya itu dalam nanometer. Nah, nanometernya ini dia bisa seukuran kecil seperti DNA, RNA, atau mungkin dari bentuk lipidnya. Nah, oleh karena itu di sini sangat cocok untuk menggunakan atau mengaplikasikan TEM di mana TEM itu punya sirih khas khusus imaging yaitu menggunakan special nano resolution di mana kalau kita dalam skala submikron itu kita bisa memukul kankernya itu dengan skala nano. Dan nanti ketika dikomunikasikan dengan metode IPR itu bisa membentuk matriks masa dua dimensi jadi gambar imaging yang dihasilkan itu juga bisa lebih halus. Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan oleh pembuat fungal tersebut di mana yang pertama itu resolusi TEM itu bisa mencapai satu nanometer dan di sini resolusi yang sangat detail itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dalam berskala nano. Lalu selanjutnya di sini sel yang diambil oleh Stephen Mity itu berupa irisan t-case dan hanya setebal 100 nanometer di mana proses dari efektivitas obat tersebut diambil dari variasi densitas masanya. Jadi, menggunakan TEM itu nanti bisa dilihat kira-kira densitas masa mana yang lebih tebal atau yang lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, nanti setelah didapatkan nilai densitas masanya itu akan dihitung dengan metode IPR buat mencari tahu seberapa agresif si sel kanker ini sesuai dengan situasi densitas masa di mana sesuai teorinya itu semakin besar densitas masa yang dihasilkan maka ternyata sel kankernya tersebut semakin agresif di mana obat yang diberikan itu juga ternyata tidak terlalu efektif karena sel kankernya masih agresif. Di sini untuk preparasi sampel TEM itu sendiri jadi sampel yang digunakan untuk TEM itu akan dipiksasi jadi dia direndam dalam larutan pH 7,2 dan 14 derajat selama semalaman lalu setelah itu ditinginkan dalam sebuah agarus jadi agarus ini semacam wadah untuk penampung sampelnya seperti model sebelum biasa lalu setelah itu selnya itu akan disimpan dalam 1% OSO4 dikeringkan atau di dehidrasi menggunakan etanol lalu diletakkan dalam sebuah resin atau yang namanya itu spore dan bagian tipis di sel tadi ini yang besar hanya 100 nanometer nanti akan dipasang di sebuah copper grid diwarnai dengan PB supaya hasilnya lebih jelas lalu diamati dengan menggunakan TEM nah di sini TEMnya itu menggunakan tipe yang jauh jam 1400 dan besar listriknya itu menggunakan 80 kilovol nah berikut ini merupakan hasil penelitiannya jadi di sini itu ada 4 variasi yang pertama itu ada NTC NTC ini dia non-tummeric cell jadi non-tummeric cell ini dia keadaan cell yang sehat sedangkan di sebelah kanan itu dia sudah kena tumor nih si ovariumnya dan di situ bisa dilihat kena tumor itu karena ada perbedaan dari bentuk cellnya itu lebih banyak di titik hitam dan juga dia itu ada bagian atas yang lebih membentuk shape dia agak kemakan gitu dan sebelah kanannya itu SH1 atau yang tumorik yang sudah diberikan obat tipe AAC, OC yang juga dan di sebelah kanan itu obat yang variasi kedua yang namanya MAFP nah di sini bisa dilihat juga kalau misalkan agresivitasnya itu diukur dari seberapa banyak titik hitam itu dan bisa diidentifikasi juga menggunakan mitoskop set sehingga berikut didapatkan struktuasi densitasnya dimana untuk non-tummeric cancer itu dia didapatkan densitasnya itu dia sekitar diantar 0,15 sampai 0,2 lalu yang kena tumor yang paling banyak nih siksa tangkarnya itu dia densitasnya bakal lebih tinggi banget untuk mencapai 0,3 IPRL dan yang dikasih obat pertama itu dia lebih turun nih jadi dia terbukti kalau obat itu ternyata bisa mengurangi agresivitas sel kankernya tapi di sini bisa kita lihat ada beberapa slightly difference dimana untuk yang obat MAFP ini densitasnya lebih tinggi berarti di sini bisa kita lihat kalau untuk yang obat AAC, OC, F3 ini dari hasil mitoskopi tem yang dikolaborasikan dengan IPR itu dia lebih rendah dan sel agresifnya itu bisa lebih dikontrol walaupun nggak terlalu beda dengan yang MAFP so next nah berikut merupakan kesimpulan dari penelitiannya dimana penelitian ini intinya menggunakan mitoskop tem yang dikolaborasikan juga dengan metode penghitungan IPR untuk mengukur si sel tipis itu dari berdasarkan skala nano-nya nah nanti setelah dekatkan struktur bersekala nano itu baru kita hitung fluktuasi densitas masanya gimana dan kita bisa mengukur kira-kira apakah pengobatan kanker di ovarium itu cukup efektif atau nggak dimana semakin tinggi masanya maka akan semakin agresif dan di sini tujuan dari obatnya itu untuk mengurangi si fluktuasi densitas masanya next berikut ini merupakan beberapa referensi yang kelompok kami gunakan juga boleh nih next sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kami dari kelompok ini izin undur diri terima kasih terima kasih